Langkah kita di Premier League semakin berat di sana Di match day ke 7 ini kita harus bertandang ke Anvil Markas dari Liverpool FC Sepertinya di bulan ini kita akan banyak melewati pertandingan yang berat Kali ini kick off akan segera dilakukan oleh Liverpool yang langsung mencoba untuk membangun serangannya Tapi Richard dengan sigap untuk langsung melakukan sedikit hadangan kepada Muhammad Salah Langkah pun sepertinya akan berjalan cukup menarik karena kedua tim langsung saja mencoba untuk menciptakan peluang pertamanya Ringgat Dinho yang sendirian di depan langsung saja untuk mencoba melewati Joe Gomez Tapi sangat disayangkan ia malah dikepung oleh dua pemain Tak tinggal diam Liverpool juga langsung melakukan counter attack yang diakhiri dengan satu gol yang cukup cantik dari Diego Jota Dari serangan balik Liverpool berhasil menciptakan gol di tengah para pemain Nottingham yang berusaha tadinya untuk membangun serangan Belum mengenap laga 4 menit skor sudah 1-0 Tak mau bernasib sama seperti sang rival Manchester United Liverpool langsung menekan pertahanan Nottingham Forest secara bertubi-tubi Beberapa tenangan penjuru berhasil mereka dapatkan bola ribbon terus-terusan diarahkan ke pertahanan Yang mengarah langsung kepada Henderson yang penampilannya cukup memukau sejauh ini Finishing yang buruk dari para pemain Liverpool menyebabkan banyak peluang yang berhasil mereka dapatkan malah disiasiakan begitu saja Dan sepertinya mereka juga lupa bahwa kita juga memiliki para pemain andalan Lagi-lagi Eduardo Camafinha keluar sebagai pembeda di laga penting seperti ini Van Dijk yang terlalu percaya diri sehingga bola pun berhasil direbut oleh Liam Delap Camafinha yang sudah tak terkawal dengan mudahlah menjebloskan bola ke gawang yang sudah kosong Alarm tanda bahaya pun dibunyikan oleh Liverpool yang berupaya semakin siaga Jangan sampai mereka kepebolan untuk yang keduanya Tapi Nottingham pun sedikit kesulitan di sana di tengah pressing tinggi yang diterapkan oleh Jurgen Klopp di laga ini Sehingga kita pun mesti sangat hati-hati dalam mengalirkan bola Meskipun begitu kita dengan percaya diri untuk bisa memainkan bola dari kaki ke kaki yang sedikit membuat sulit para pemain Liverpool untuk merebutnya Namun sekali saja kita kehilangan sentuhan yang sangat berharga Juga dimanfaatkan oleh Liverpool dengan sebaik-baiknya Lagi-lagi Diego Jota pergerakannya yang tak terbaca berhasil kembali untuk mengancam gawang kita Tapi Henderson masih cukup sempurna sejauh ini Berduel merebut bola di udara Liam Delap pun harus tumbang dari tubuh besar yang dimiliki oleh Pandai Kesalahan-kesalahan masih banyak dilakukan oleh pemain kita di sana Sehingga pemain lawan pun bisa memanfaatkan untuk menciptakan banyak peluang berbahaya Sepertinya strategi yang diterapkan oleh Coach Bielsa adalah efektivitas di laga ini Terbukti kembali tidak banyak mendapatkan peluang namun sekalinya mendapatkan kesempatan Nottingham Forest berhasil memanfaatkannya sebaik-baik mungkin Loli lagi-lagi bisa untuk menciptakan satu gol setiap dipercaya tampil oleh Coach Bielsa Dan Ellison pun terlihat kesal seperti tak percaya gawangnya bisa dibobol sebanyak dua kali di laga ini Pergerakan tanpa bola yang sangat baik dari Lingard yang tak terkawal Hingga ia pun bisa melepaskan satu umpan terbaiknya Ada Joe Gomez, ada Trent Alexander-Alnot Tapi tak ada satu pun pemain yang mengawal si Loli Tidak ada Diego Jota namun ada Luis Dias Itulah rotasi-rotasi yang dilakukan oleh para pemain depan Liverpool untuk menciptakan banyak peluang Tapi sejauh ini mereka baru bisa menciptakan satu gol saja Di ujung babak pertama pun kita disajikan dengan double save yang luar biasa dilakukan oleh Henderson Yang setidaknya bisa untuk memberikan ketenangan di lini belakang Habis sudah babak pertama, di babak kedua pasti beda cerita Liverpool kembali langsung gaspol saja untuk menciptakan peluang Terbukti Henderson yang sudah berdiri bebas satu gocekan Tendangan keresnya mengarah ke sisi kanan bawah gawang Henderson Berhasil membuat publik Anfield kembali bergemuruh setelah mereka bisa menyamakan kedudukan Setelah turun minum, sepertinya para pemain Nottingham masih kurang konsentrasi Sehingga banyak kecolongannya daripada melakukan antisipasi Satu menit berselang hampir saja tadi Gawang Henderson kebobolan untuk yang ketiga kali Sepertinya kedua kesebelasan juga tak mau hanya bisa mengamankan satu poin di laga ini Terbukti, tim asuhan Coach Wielsa dan Jurgen Klopp ini masih menerapkan strategi menyerang sampai dengan menit ke-52 ini Meskipun peluang masih banyak dimiliki oleh kubu Liverpool Tapi efektivitas dimiliki oleh Nottingham Sepertinya saat latihan para pemain kita banyak yang bolos di sana Terbukti pasing-pasing umpan yang mereka kirimkan banyak sekali yang mengecewakan di laga kali ini Satu atau dua kali kesalahan pasing yang dilakukan oleh pemain mungkin masih bisa dimaklumi oleh pelatih Namun kali ini harus dimayar mahal Kesatu kesalahan umpan yang sangat fatal ini berakhir dengan hukuman satu gol tambahan yang berhasil diciptakan oleh Liverpool Untuk kembali bisa comeback atas Nottingham Meskipun awalnya sudah bisa diselamatkan oleh Henderson Tapi bola ribunlah yang berhasil dimanfaatkan oleh Carvajo Garner pun disorot oleh kamera langsung setelah melakukan blunder fatal tadi Tidak apa-apa Bagi pemain muda pastinya itu pembelajaran untuk memenambah pengalaman di ajang Liga Inggris Meskipun telah kebobolan 3 gol tak membuat keeper kita terkena mental di sana Malahan ia semakin menunjukkan performa apiknya di bawah mistar gawang Umpannya sangat baik dari Liam Delap Sebetulnya syuting yang sudah akurat dari Loli Tapi Henderson masih sigap untuk mengawal gawangnya Ambil pelajaran dari babak pertama tadi Kita yang tertinggal berhasil menyamakan keadaan bahkan sempat unggul Kini kita harus tetap fokus bahwa yakin saja kita bisa untuk menyamakan kedudukan Liam Delap yang sudah berdiri bebas gagal untuk mengarahkan bola dengan tandukan terbaiknya Dapat bola langsung mengirimkan umpan Para rekan-rekannya kembali berusaha untuk menciptakan peluang Tapi sangat disayangkan Satu skema yang sudah sangat baik ini Berhasil terbaca oleh salah satu pemain bernama Joe Gomez Yang langsung menghalau bola ke depan Tenang spekulasi dari Richard Masih sedikit melambung di atas gawang Seperti biasa Coach Bielsa masih belum kehilangan akal Untuk bisa kembali membawa timnya Menyamakan kedudukan Bahkan membalikkan keadaan Terbukti strategi yang ia terapkan Memasukkan Mario Nodias Menggantikan Loli Membuahkan hasil Ia yang bermain di posisi sayap kiri Berhasil mengirimkan umpan sempurna Kepada El Capitano Lingardinho Yang tinggal menyosor atau mengarahkan bola ke dalam gawang saja Strategi Jitu dari si juru taktik Membuat Lingard sedikit tersenyum Karena berhasil menciptakan gol di laga sengit seperti ini Mario Nodias tak terkawal Lingard yang berhasil melepaskan diri dari Vandak yang bertubuh Lebih besar darinya Membuat Ellison pun tak bisa berbuat banyak Selebrasi andalam pun ia lakukan Untuk penyegaran Coach Bielsa Kembali memasukkan Gallagher Menggantikan Garner Untuk memperkuat lini tengah Yang sepertinya kewalahan menghadapi permainan cepat yang disajikan oleh lawan Ini pastinya menjadi pertandingan yang tersulit Paling menarik dan paling membuat berkesan para pemain Nottingham Setelah berhasil mengimbangi setidaknya sejauh ini Permainan yang diterapkan oleh Liverpool Tersisa 2 menit saja di waktu normal Van Dijk langsung dipresing ketat Oleh Lingard yang hampir saja Berhasil merebut bola Long ball dari Ellison Berhasil digagalkan oleh Gallagher Umpan yang dikirimkan oleh Lingard Kembali berhasil dibaca oleh Bek asal Belanda Siapa lagi kalau bukan Virgil Van Dijk Tak terasa kita pun akhirnya memasuki babak ekstra time Firmino pun berhasil mendapatkan peluang Tapi kembali tendangannya masih belum sempurna Sudah sangat kelelahan hampir saja membuat malapetaka di pertahanan kita Bola yang sedang dikuasai hampir saja direbut dengan cepat oleh Muhammad Salah dari kaki Gallagher Untung saja masih mampu diselamatkan Satu hal yang luar biasa dari Nottingham di laga ini adalah Bermain sangat tenang di tengah gempuran Di tengah gegenpressing yang diterapkan oleh Jurgen Klopp Untuk menyulitkan kita Leading tackle terakhir di laga ini Menutup pertandingan yang luar biasa Dengan skor sama kuat Skor yang cukup besar 3-3 Dengan pertandingan yang seru ini sudah sepantasnya ke dua tim untuk berbagi poin Selamat menikmati